turututururu turututururu turutururu turututururu turututururu turutururu turutururu menjauh ini handset gue kenapa sih dia rusak ini juga tangan kenapa sih gatal Terlalu banget Eh Hai guys Welcome to my channel guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Balik lagi bersama gue di channel ini Channel terkece Ter Pokoknya intinya Dari channel gue ini Video kali ini Bikin penasaran ini Kenapa tangan gue gatel ya guys Iya bener Video ini tuh kayaknya gue mau Menguap semua yang ada Gue rasain saat ini Ini gatel kenapa sih Dan kali ini gue mau menguap semua Mitos atau fakta dari misteri Telapak tangan gatel kayak gini nih Yang kanan Tau yang kanan dan kiri Itu sama apa enggak artinya Jadi yang gue mau bikin kali ini Itu Tapi sebelumnya gue terima kasih kepada kalian nih guys nih Udah 400 subscriber Mengejar 500 subscriber Terima kasih kalian Udah mendukung gue Aduh Terima kasih banget Dan gue bakal semangat bikin video Bikin penasaran lagi Jadi tuh gue kemarin itu Gue lagi main hp aja santai Dan gue kayak Lagi ngeliat hp Dan akhirnya nonton Nongol notification di atas Hp gue tuh Notification lah Akhirnya gue liat Arti Telapak tangan gatel Gue gak ngerasain Kemaren Dan sekarang gue mau Ngungkapin Tapi sebenernya gue gak gatel sih Jujur Ini gak gatel Cuma jadi Gue mau sharing aja Tapi sebelum-sebelum ini Gue udah pernah ngerasain kok Gatel kayak gini Berhubungannya sama rejeki Tapi ada nih Sebuah cerita nih guys Gue ceritain ya Tiga orang nih Dia satu partner Dan dia bekerja Di suatu Kantor yang sama Akhirnya di perjalanan Dia jalan nih bertiga Dari satu Dari satu Diantara temennya bertiga nih Ngerasa gatel tangannya Dan akhirnya satu Diantara dua temennya lagi Dia bilang Ah itu kali Lu bakalan dapet rejeki tuh Lah apa hubungannya Gue Dapet rejeki sama enggak Sama telapak kayak gini Yang gatel Kalo menurut gue Si logika aja Jadi kalo semua Mereka tangan kita Yang gatel Terus berhubungan sama Akan mendapat rejeki Itu wajar kali guys ya Kecuali Kayak Mimpi Belum tentu kenyataan Kalo semua Ini juga belum tentu Kenyataan juga Jadi kan kalo kerja Kita otomatis pake tangan Badan Gitu ya kan Itu berhubungan juga Mungkin kita harus Namanya yang tadi Yang cerita gue tadi tuh Tiga orang kan berkerja Mungkin ya tiba-tiba dia emang Dan uniknya lagi Dia bilang Ah masa sih mau dapet rejeki kan Kata yang Temennya yang Ngerasa gatel Iya itu Coba aja dah Terus akhirnya udah gak gatel Adanya Pas Dia pura-pura gatel lagi tuh Pura-pura Dan senyum-senyum sendiri Kenapa lu gatel temennya Yang satu-duanya lagi Enggak masih gatel Ya Percaya juga kan lu Jangan terlalu percaya kan temennya Itu woloh-oloh misawab Kan semuanya kan rejeki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa yang memberi rejeki kan Dan Dia berjalan tuh Akhirnya udah Selang berapa jam Dia ditelepon Sama bosnya Langsung Dapet orderan dia Kerja Wah Rejekinya gak tau dah Dan akhirnya itu Dan gue tuh Kemarin bacanya itu Jadi kalo telapak kiri kita yang gatel Itu bakalan Kita tuh harus Mengorbankan Uang kita Rejeki kita Ke orang lain Rejeki kita Harus gitu Gak tapi gak tau juga Dan kalo yang kanan itu Kita yang akan mendapatkan rejeki Jadi semua rejeki itu Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita tuh harus Ya Kalo dapet ya Bersyukur Alhamdulillah Rabila amin Kalo semuanya Emang tandanya kayak gitu Mau dapet rejeki Kita berdoa lagi Lebih giat Mudah-mudahan emang bener dapet Kali ini Videonya gitu aja Thank you yang udah subscribe Yang udah like Video Tentang-tentang gua Menguak mitos atau fakta ini Udah 400 subscriber Menuju 500 subscriber Menuju 1000 Gua bersemangat Gua masih gatel Gak ga poong Oke Gitu aja videonya Tetep berdoa Dengan giat Tetep berprasangka baik Kepada Tuhan Yang Mahesha Dan niat kita yang baik Akan menimbulkan Rejeki yang baik Thank you Dadah See you next video Bye-bye Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.